Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan dari PS terkait dengan perubahan sosial budaya ini merupakan bab 2 perubahan sosial budaya tujuan pembelajarannya yaitu dapat menjelaskan perubahan sosial budaya silahkan diamati gambar berikut diskusikanlah gambar tersebut kaitannya dengan perubahan sosial budaya dan globalisasi kalau kita amati gambar ini merupakan salah satu tarian yang berasal dari Bali ada yang tahu kalian lihat tarian apa ini ini ya betul ya ini adalah tari kecak yang berasal dari daerah Bali silahkan kalian diskusikan dan kaitkan dengan perubahan sosial budaya kemudian yang kedua kalian bisa melihat disini ada pasar terapung nah itu juga berkaitan kerat dengan materi yang kita bahas seperti ini yaitu perubahan sosial budaya dimana dimana pada umumnya pasar atau tempat orang berjual beli itu dilaksanakan di satu tempat di daratan baik itu pasar tradisional maupun pasar modern nah sementara yang bisa kalian lihat di gambar ini adalah pasar yang dilaksanakan di atas permukaan permukaan air sungai sehingga pasar ini dikenal sebagai pasar terapung nah kalau kita lihat definisi atau pengertian perubahan sosial bahwa perubahan sosial merupakan perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya termasuk nilai-nilai sikap dan perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat nah ini definisi perubahan sosial yang dikembangkan oleh selo sumarjan nah ini kalau lihat latar belakang gambarnya kalian bisa melihat ini adalah tarian atau ondel-ondel ya dari daerah khusus di Bukata Jakarta menurut Kuncoron Ingrat perubahan budaya adalah proses pergeseran pengurangan penambahan dan perkembangan unsur-unsur dalam suatu kebudayaan nah nanti kita akan lihat apa saja yang termasuk ke dalam unsur-unsur suatu kebudayaan kurang lebih ini ada tujuh unsur kebudayaan nah perubahan kebudayaan meliputi aspek yang mendasar yakni peralatan dan perlengkapan hidup mata pencaharian sistem kemasyarakatan bahasa kesenian sistem pengetahuan dan religi nah jadi ini yang dimaksud dengan tujuh unsur kebudayaan ketika terjadi penambahan atau pengurangan atau pergeseran maka akan terjadi apa yang disebut dengan perubahan budaya ya tolong kalian ingat ketujuh unsur kebudayaan itu yang pertama adalah peralatan dan perlengkapan hidup yang kedua mata pencaharian yang ketiga sistem kemasyarakatan yang keempat bahasa yang kelima kesenian keenam sistem pengetahuan dan yang terakhir ketujuh religi ada tiga faktor utama perubahan budaya yaitu inovasi atau innovation kemudian discovery dan invention kita lihat perbedaannya inovasi atau innovation adalah suatu ide barang kejadian metode yang dirasakan atau diamati sebagai suatu hal yang baru bagi seorang atau sekelompok orang masyarakat baik itu berupa hasil invensi maupun discovery inovasi diadakan untuk mencapai tujuan tertentu atau untuk memecahkan suatu masalah tertentu nah kalau kita lihat definisi tentang inovasi ini antara invensi dan discovery itu merupakan bagian dari inovasi discovery adalah penemuan sesuatu yang sebenarnya benda atau hal yang ditemukan itu sudah ada tetapi belum diketahui orang misalnya penemuan benua Amerika jadi kita ketahui penemuan benua Amerika yang sebetulnya benua itu sudah ada nah itu dikategorikan sebagai discovery sedangkan invensi adalah penemuan sesuatu yang benar-benar baru artinya hasil kreasi manusia benda atau hal yang ditemukan itu benar-benar sebelumnya belum ada kemudian diadakan dengan hasil kreasi baru misalnya penemuan teori belajar teori pendidikan teknik pembuatan barang dari plastik mode pakaian dan sebagainya dan sebagainya jadi itu perbedaan antara inovasi kemudian discovery dan invensi atau invention kingsley depis menyatakan bahwa perubahan sosial bagian dari perubahan kebudayaan oleh karena itu untuk mencakup kedua perubahan tersebut kedua istilah ini digabung menjadi perubahan sosial budaya yang terakhir sebagai bahan evaluasi tolong kalian jawab pertanyaan-pertanyaan berikut tentunya ini berkaitan dengan materi yang tadi disampaikan pertanyaan yang pertama apa tujuan pembelajaran dari materi yang disampaikan pertanyaan yang kedua jelaskan perbedaan antara perubahan sosial dan perubahan budaya kemudian yang ketiga sebutkan tujuh unsur kebudayaan pertanyaan yang keempat apa saja yang merupakan faktor utama perubahan budaya dan pertanyaan yang kelima jelaskan perbedaan faktor utama perubahan budaya tersebut disilakan nanti kalian kumpulkan jawabannya barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan ditutup dengan ucapan wabillahi taufiq wa hidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!